Halo, kembali lagi dengan channel cerita serial, kali ini kita akan bahas tentang optik dan alat optik ya Nah disini ada soal standar ujian nasional, tropong bintang mempunyai jarak fokus objektif 100 cm Jadi diketahuinya ada FOB, FOB nya 100 cm dan okulernya FOK itu 10 cm Nah tropong digunakan untuk mengamati bintang di langit oleh pengamat yang titik dekatnya, titik dekat itu SN ya SN nya itu 30 cm Nah yang ditanya adalah dengan mata berakomodasi maksimum panjang tropong saat itu adalah berapa Oke ya, nah jadi rumusnya nyari panjang tropong itu disingkat D, itu FOB ditambah dengan SOK Oke ya, nah FOB nya di soal dekat tahun 100, nah SOK nya yang kita harus cari dulu ya Nah untuk SN, disini ada titik dekat mata, itu sebenarnya jadi kita dari sini kita dapatkan X aksen OK, okuler itu mata ya, jadi bukan objektif ya Nah jadi X aksen OK nya itu sama dengan itu min dari SN nya, jadi sama dengan min dari titik dekatnya yaitu 30 cm Jadi kita akan masukin rumusnya 1 per F, 1 per F OK ya, sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK Kita masukkan jadinya 1 per 10, sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per min 30 Nah jadi 1 per 10, ini kan min ya, pindah ruas jadi plus Oke, nah ini kita kali 3, ini kita kali 3 juga supaya penyebutnya sama Jadi 3 ditambahin 1 per 30, ya kan, sama dengan 1 per SOK Nah jadi SOK nya itu dibalik ya, 30 dibagi 4 Oke ya, jadi sama dengan 7,5 cm Nah, jadi tinggal masukin aja nih 7,5 cm Jawabannya 107,5 cm Oke, semoga membantu ya, dan kalau ada yang kurang jelas silahkan aja komen di bawah Supaya nggak lupa channel ini, bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe Di akhir video juga ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya Jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya Oke 1 2 3 Terima kasih.